Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita kembali diperjumpakan Allah Insya Allah di pertemuan yang berbahagia pada kesempatan Malam hari ini Dalam sharing ya di hari selasa ya insya Allah Besok semoga kita bisa terus di koma Setiap hari selasa malam Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Menjadi majelis ilmu Dimana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan Serta meluaskan risik kita dalam keberkahan Sulawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada cujungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W Semoga kita termasuk umatnya yang disanggut beliau Ditulah garam khawusar di hamul kiamah nanti Oke teman-teman Jadi mungkin saya akan corek-corek dulu ya teman-teman Jadi hari ini ada dua sistem yang umum dipakai Yang pertama adalah sistem reseller Jadi perbedaannya sistem reseller sama affiliate Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah sistem Saya undurin ya Biar ada Oke sistem affiliate Nah teman-teman tau gak bedanya sistem reseller sama affiliate apa Nah yang tau boleh tuliskan di kolom komentar ya Perbedaan sistem reseller sama affiliate TikTok ya khususnya Jadi yang pertama perbedaannya adalah Kalau sistem reseller itu Pendaftarannya biasanya bayar Minda Berbayar Biasanya ya Kemudian kalau sistem affiliate itu berat Beratis Nah terus Yang kedua Biasanya kalau sistem reseller itu Biasanya harus stock product Nah ini harus stock product Ini perbedaannya teman-teman Ini harus stock product Kalau ini bisa drop Drop ship Nah perbedaannya Kemudian biasanya untuk dapat produk itu harus bayar Jadi harus beli produk Kalau sistem reseller beli produk Kalau sistem affiliate Kemarin saya mengajukan Hampir 20 sampling ya Saya jualan buku Dan itu dapat gratis Jadi kita dikirimin gratis sama Afiliatornya ya Kita dikirimin sampling gratis Lewat TikTok Jadi tinggal kita claim saja Jatah kita berapa Kemarin saya dapat 20 sampling Dan saya claim semua Dan itu gratis Nah Jadi perbedaannya Sangat memudahkan Kemudian yang keempat Kalau sistem reseller itu pasti butuh JS Nah pasti butuh JS Kenapa? Kan diarahkan ke WhatsApp Kemudian kita JS Tapi kalau sistem affiliate Itu tidak butuh JS Kemudian kalau sistem reseller itu butuh yang namanya Laporan keuangan Biar tahu laba rugi Kalau ini sudah otomatis basis Nah kemudian kalau sistem reseller itu Biasanya butuh tim ya Nah kalau ini tidak butuh tim Nah kalau ini kelebihannya sistem affiliate Ini kelebihan Jadi ini yang dimenangkan yang affiliate Nah kalau kekurangannya affiliate apa? Kekurangannya affiliate Yang angka tujuh ini Kekurangannya Kalau sistem reseller itu diskonnya besar Kalau sistem affiliate cuma kecil 5-10 persen Jadi tidak banyak Ini kekurangannya sistem affiliate Kemudian kalau sistem reseller Itu biasanya lebih cepat closing Nah kalau sistem affiliate itu butuh Membangun followers Jadi lebih lama biasanya Ini kekurangannya sistem affiliate Terus apa lagi teman-teman? Kira-kira Kekurangannya sistem affiliate Ya diskonnya kecil Nah diskonnya lebih kecil Kemudian cara membangun followersnya Juga butuh effort Kemudian apa Apa lagi kira-kira Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Nah jadi ini adalah perbedaan sistem reseller Dengan sistem affiliate Nah sehingga sistem affiliate ini Karena banyak Apa ya Banyak Kelebihannya Jadi ini sering menang teman-teman Hari ini Jadi banyak sekarang Orang yang kayanya lewat affiliate Bukan lewat reseller Karena reseller harus Bayar dulu Harus stock product Sedangkan disini Gratis Kemudian bisa dropship Ya bisa Mengajukan sampling gratis Tidak butuh CS Ya otomatis B-system Kemudian komisinya juga langsung Komisinya juga langsung Nah jadi Tidak ini butuh ATL Butuh rekan yang dikasih dalam Sistem affiliate Cukup satu rekan ini Kemudian komisi Bidasanya bisa langsung Ditarik Nah ini perbedaan sistem Apa reseller dengan sistem Affiliate Nah ini yang menyebarkan hari ini Banyak orang yang Mulai persiapan yang teman-teman Punya reseller Mulai persiapan Buka sistem affiliate Kenapa? Karena Banyak kekurangan dari sistem Reseller yang sudah Disempurnakan di sistem affiliate Sebenarnya banyak Apa? Dari zaman dulu pun Sudah ada sistem affiliate Cuman hari ini Sudah dipermudah dengan Bergabungnya sebuah Apa ya? Content distribution platform Kemudian digabung dengan Keranjang kuning Digabung sistem affiliate Jadi jauh lebih mudah Untuk jualan Kalau dulu kan harus pakai website Nah sekarang pakai sosial media Langsung bisa check out Kan itu lebih Mempermudah Sehingga hari ini Salah satu sistem Yang mendiscapsi reseller Adalah sistem affiliate Ya meskipun seperti itu Sistem reseller Tetap punya kelebihan gitu ya Tapi Ternyata Kalau kita head-to-head Lebih Banyak Lebihnya yang sistem Affiliate Nah itu Contoh Sedikit gambaran ya Berbedaan dengan sistem Reseller dan sistem Affiliate Oke Nah Kalau sistem reseller Perlu nyetok barang Kalau affiliate Tidak perlu Betul gitu ya Nah Itu yang pertama Kemudian Teman-teman nanti Kalau sudah punya Akan TikTok ya Ini saya Share Pake handphone ya Oke Nah jadi teman-teman Nanti kalau sudah Punya TikTok Jadi ini ada Ada TikTok seller Nah teman-teman nanti Daftar di TikTok seller ini Kelihatan gak Share screen saya Bener Kelihatan Kelihatan ya Nah jadi Teman-teman daftar di TikTok seller ini Kemudian setelah itu nanti Ketika teman-teman Sudah daftar di TikTok seller ya Nah caranya Daftarnya di TikTok seller itu Kemarin tinggal Ini ya Apa Informasi KTP gitu ya Kemudian rekening Sama nomor handphone Cuma itu aja teman-teman Nah kemudian teman-teman Daftar download TikTok seller seperti ini Nah nanti kalau sudah Sudah daftar TikTok seller Nanti di bagian TikToknya teman-teman Nah ini habis buat mainan anak saya Bentar ya Nah Jadi teman-teman nanti Kalau sudah daftar TikTok seller Itu nanti disini ada menu Yang namanya Ada di keranjang ini ya Jadi ada keranjang ini Belum muncul ya Bentar ya Naga loading Oke Nah jadi Ini ada tulisan keranjang teman-teman Nah teman-teman bisa masuk disini Nah teman-teman bisa masuk Nah Ini dashboardnya Kemudian teman-teman Kalau mau claim affiliate Nanti masuknya lewat marketplace product Ini ya Nah jadi lewat marketplace product Kemudian teman-teman nanti Bisa nambahin produk yang mau dijual Nah jadi teman-teman Nah jadi teman-teman kalau supplier Nanti buka affiliate Jadi affiliate Apa jadi Apa jadi suppliernya gitu ya Kemudian reseller kita suruh Ngefliatnya bisa Nah jadi teman-teman bisa Nambahin apa yang mau dijual gitu kan Misalkan Ini yang baru Apa Yang baru Laris ada shop Bayi Bajo custom mana Body shaping produk gitu ya Nah ini ada Ada beberapa Apa Sugesti ya Nah Jadi teman-teman tinggal cari disini Misalkan saya cari Buku gitu ya Maka saya cari disini Nah Teman-teman tinggal tambahkan disini Gitu ya Nah jadi teman-teman bisa Nambahin Apa Produk disini Misalkan Saya tambahin ini ya Nah Saya tambahkan Misalkan ini Saya tambahkan Apa ini Buku judulnya Maaf Tuhan aku hampir menyerah Misalkan Saya tambahkan Nah Maka nanti akan otomatis Bisa kita jualkan Gitu Kemudian ini ada Tulisan Dapatkan sampel gratis Nah jadi teman-teman bisa Klaim sampel Ya kalau nggak salah Kemarin saya dikasih Sekitar 20 sampel gratis Gitu ya Jadi saya bisa Nge-claim 20 Nah ini kalau teman-teman Penjualannya bagus Bisa nge-claim sampel Lebih banyak Daripada 20 Jadi teman-teman bisa Dapatkan sampel gratis Disini Nah gitu ya Nah ini saya Tidak dulu Karena saya belum Mau mereview Gitu ya Nah dan banyak Jadi yang ada sampel gratisnya Ini ada tulisan sampel gratis Di bagian Bawah harga itu Ada tulisan Kayak Apa ya Kayak Kotaan kuning Kayak Kayak Gambar kadu kuning Nah itu biasanya Teman-teman bisa Mengajukan sampel gratis Ya Nah kayak Afirmasi positif Kemudian Kisah Nabi Balita Kemudian Dan seterusnya Ada yang Ngasih sampel gratis Ada yang enggak Jadi tidak semuanya Bisa kita minta Sampel gratis Gitu ya Jadi kalau teman-teman Tidak ada Kemudian tertarik Sama produknya Teman-teman bisa beli dulu Caranya seperti itu Nah itu ya Teman-teman ya Nah kalau sudah Nanti akan muncul Di bagian ini Di bagian Sini Nah nanti akan muncul Di sini Nah tadi ini yang baru Saya tambahkan Nah jadi nanti Di marketplace produknya Teman-teman Muncul di bagian Sini Ya akan muncul Nah ini saya coba Promosi ini Bukunya Masa Tua Ini baru saya baca-baca Gitu ya Nah Rata-rata buku Tentang cerita Tentang cerita Gitu Nah itu Kemudian Kita masuk lagi Coba Nah Mas saya bingung Mau jualan apa Gitu ya Nah teman-teman Oh iya Ini tadi kalau Mau marketplace produk ya Kalau teman-teman mau jualan produk kita Produknya orang lain Pakai ini Kalau mau jualan produk kita sendiri Pakai toko Anda Gitu Cuman saya belum update produk Jadi teman-teman silahkan Nanti update di TikTok seller Gitu ya Nanti baru bisa masuk Di sini Gitu Nah Terus setelah itu Kalau teman-teman bingung Gitu ya Bingung mau jualan apa Nah ini ada Rekomendasi trend Yang ada di Indonesia Hari ini Gitu ya Jadi teman-teman Tinggal klik yang sedang trend Gitu ya Nah Terus ini teman-teman Ini yang baru Paling banyak Penjualannya Hari ini Ini ada yang paling atas Adalah Bundle card Dan ini 15.000 15.000 Pitches Terjual Dalam waktu Satu hari Kemudian Ijab Voal Itu 9.000 Terjual Satu hari Dalam waktu Satu hari Terjual 9.000 Kemudian ini ada Bedak Sonseler Apa ini Jadi Ada Apa ini Bedak Terjual 7.000 Ada Nah ini Ini update lagi Sekarang bedaknya Nomor satu Gitu ya Nah Sorry tadi Ke Ke pencet Sekarang bedaknya Nomor satu Kemudian nomor dua Kikir Kuku Nah jadi teman-teman Kalau bingung Mau jualan apa Tinggal Ikutin aja Trend yang ada disini Ini biasanya Yang paling Apa ya Paling bestseller Hari ini Yang terjadi Di tiktok Jadi teman-teman Bisa nambahin Nah ini Bagi teman-teman Yang mau jadi Affiliate Gitu ya Mau jadi Content Creator Nah cuman Kalau teman-teman Sebagai supplier Nah ini Teman-teman Bisa jadiin Sebagai ide Product Yang mau Dilaunching Oh ini laris ya Teman-teman Buat yang serupa Gitu Ini silahkan Nanti teman-teman Bisa cari Sesuai kategorinya Nah perawatan pria Hidung mulut Perawatan mata telinga Misalkan ini Nah jadi teman-teman Nanti silahkan Sesuai dengan Keahliannya Boleh Ditambahkan Apa yang mau dijual Kalau bingung Kemudian Cara jualannya Gimana Nah cara jualannya Biasanya Nanti saya akan Tunjukin Nah cara jualan Kalau pengalaman saya Itu bisa Closing lewat PT ya Video tiktok Lewat video Di tiktok Atau upload Kita di tiktok Itu syaratnya Harus Di atas 100 ribu Likes 100 ribu Viewers Biasanya Kalau enggak Kalau di bawah 100 ribu Itu biasanya Agak Susah jualannya Jadi Closingnya Kecil Tapi kalau Di atas 100 ribu Viewers Itu Biasanya Sudah mulai Ada penjualan Jadi teman-teman Kalau mau jualan Lewat Konten Itu susah Teman-teman Kalau enggak Tembus 100 ribu Dan ini Saya minggu ini Enggak ada yang Tembus 100 ribu Kemarin Ada yang Tembus 100 ribu Malah saya lupa Enggak Saya kasih keranjang kuning Gitu ya Jadi Seharusnya Saya kasih keranjang kuning Gitu ya Nah jadi Kalau teman-teman Ngandalin ini Ngandalin Video kita Di tiktok Dan tidak Tembus 100 ribu Itu susah banget Jualannya Gitu Jadi memang Beratnya Di Di apa Di affiliate itu Tidak Tidak Apa ya Tidak bisa langsung Apa ya Langsung laris gitu ya Butuh proses gitu ya Teman-teman Nah jadi Itu teman-teman Jadi kalau Cara jualannya itu Kalau tidak Tembus 100 ribu Biasanya agak Agak kecil penjualannya Kalau bisa di atas 100 ribu viewers Itu biasanya Sudah mulai Ada penjualan Nah Terus Gimana caranya Agar Kalau kita Belum tembus 100 ribu Maka solusinya Adalah live Nah Dan Dari teman-teman Yang main affiliate Itu katanya Kalau Kita main live Di tiktok Itu Bisa sampai 70-90% Losing kita Paling banyak Di live Nah gitu Kemudian Gimana caranya Apa Kita belajar Nge-live Nah teman-teman Ini ada Creator teratas Gitu Teman-teman Tinggal follow aja Akunnya Gitu ya Dan ini biasanya Ini nomor 1 Ini diva ini ya Kemudian Mami Louis Scarlett ini Ini selalu Jadi juara bertahan Setiap hari Kemudian Keisha Mark Grosir Sama Nes Yade Yang lainnya Kayak Rolling terus Jadi teman-teman Tinggal follow akun Disini saja Sudah dikasih Sugesi sama tiktok Ini teman-teman Jadi ini Akunnya Teman-teman Tinggal Pelajari Cara dia Nge-live Nah ini Ini nanti Saya kasih Strategi kontennya Biar nge-live Biar rame Gimana caranya Nanti saya akan kasih Strateginya Nah teman-teman Bisa nge-lamatin Disini Nah contohnya Ini kan yang ada Apa ya Warna merahnya Disini Ini kan tandanya Dia baru nge-live Teman-teman bisa pelajari Nah Ini itu Ini cara nge-live Ini yang paling Wajok kanan itu Yang nonton Kemudian Yang Kiri itu Yang Nge-live Nah jadi teman-teman Tinggal pelajarin Pula-pula disini Jadi banyak Teman-teman bisa Mempelajari Cara nge-live Nah nanti Nanti kalau teman-teman Mau setting Kamera Teman-teman Kalau mau pakai Lebih jernih Kayak saya ini Pakai apa Pakai mirrorless Nanti saya kasih tipsnya Barangkali besok Saya bisa sharing Peralatannya apa saja Kalau pakai handphone Pun gak masalah Jadi teman-teman Tinggal pelajari disini Cara Nge-live Gitu ya Jadi udah disiapin Sama tiktok Nah ini ya Nah ini short video Dan seterusnya Nah oke Nah short video ini Kelihatannya yang Penjualan lewat video Paling banyak Nah teman-teman Pelajari Gimana caranya Jualan lewat video Paling banyak Tapi gak banyak juga Cuman 36 ribu Dibanding sama live Ini bisa 300 ribu Jadi gak cuman 10 persennya Kalau teman-teman Mau jualan lewat Konten ya Jadi paling banyak Affiliate itu Closingnya ketika live Gitu ya Maka teman-teman Kalau tahu Di line check mark Gitu ya Itu kan Kalau dia buat konten Selalu diundang live Diundang live Jangan lupa ya Join live Memang goalnya adalah Jualan ketika live Dan ini buahnya Teman-teman Silahkan pelajari Sesuai dengan Miss-nya teman-teman Masing-masing Ini sampai 100 besar Yang ada di Indonesia Nah kurang lebih Seperti itu teman-teman Ya Ini ada Creator teratas Kemudian inspirasi live Yang hari ini Sedang berlangsung Kalau teman-teman Mau amati Gitu ya Nah silahkan Terus Ini kalau produk yang trend Tadi ini untuk Klaim produk Kemudian ini toko Kemudian Manage produk Nah Jadi ini kalau Mau nambah produk Gitu Jadi teman-teman Silahkan nanti Daftar tiktok Sender Oke Itu teman-teman Kurang lebihnya Untuk Persiapan Cara Risetnya Di tiktok Shop Sama untuk Update Apa Produknya di tiktok Shop Nah kira-kira Ada yang mau ditanyakan Nanti kita akan Coba Bahas tentang Strategi konten Strategi live Seperti apa Nah teman-teman Kalau ada pertanyaan dulu Boleh disampaikan Barangkali ada pertanyaan Kalau ada Ya Rekordnya dibagikan Insya Allah Ya Mas Warid Saya neranginya Agak grogi tadi Agak Kenceng Oke Oke Ada yang mau ditanyakan Atau lanjut Kalau mau lanjut Saya lanjut Kalau Mau ditanyakan Silahkan Boleh ditanyakan dulu Ya Mbak Laila pul ya Silahkan Kalau Ada pertanyaan Puntun saya izin Ini saya Enggak ada Keterangan masuknya Mas Oh iya Jadi Jadi pas buka TikTok Pas buka TikTok Itu bentar Bentar Oke Bentar Mas Nah Oke Oke Ya Nah Kan ketika saya Ngetap keranjang Keranjang Itu tuh Harusnya ada Keterangan masuk Ini saya Enggak ada Keterangan masuknya Mas Itu karena apa ya Tapi Itu kenapa ya Mas Tapi Masih kosong Ini Mbak Apa Iya Cuma ada Panah doang Cuma ada Keterangan panah doang Oh iya Kemarin Saya juga nyari Tapi saya ketemunya Itu di Ini Mbak Saya gak lupa Sotorialnya Tapi saya nemunya Itu di Ini ya Di Lewat Youtube Nah Kemarin saya Nyari Cara Cara Ini ya Saya bukain Youtube Yang kemarin Saya akses Sebentar Nah Youtube Saya gak lupa Kemarin Step Stepnya Cara Mendapat Apa Menambah Produk Jadi Ini ya Nah Jadi Boleh Mbak Nanti Cari Di sini Mbak Saya lupa Videonya Yang mana Jadi memang Ada stepnya Kemarin Nah Cara Menjadi Apelian TikTok Ini kelihatannya Kita Tidak Bagi Tidak Terima Tidak 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 Guys Selamat Kembali Tidak 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 Mas Mas Kalau punya Saya Tidak Ada Keterangan Mas Ya Tidak 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 Kalau tadi Keterangan Yang punya Saya Tidak Tidak Ada Keterangan Mas 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 Kalau Yang Di video Tidak Ada Keterangan Mas Mas Ada Siap Nanti Coba Cari Ini Yang Bayar Apa Eh apa saya nyari tutorial saya kemarin itu kemarin saya juga nyari tutorial di Youtube saya lupa step by step nya karena sudah beberapa minggu ya coba tanyain ya Mbak Laila siap mas makasih ini mas Kading Tulus mau nanya mas barangkali atau lanjut ya kalau lanjut boleh ketika lanjut teman-teman lanjut atau mau bertanya silahkan lanjut ya oke nah terus untuk strategi kontennya ini saya share nah disini ya oke nah jadi untuk strategi kontennya itu ini kemarin saya dapat disini ya ini halo guys kali ini aku mau share bagaimana cara menjual 802 produk dalam satu hari cara ini sebenarnya aku tiru dari beberapa kreator yang gede aku masih kecil guys aku contoh cara mereka dan alhamdulillah pas udah praktekin cara mereka itu aku bisa menjual dalam sehari 802 barang ini aku kasih tau rahasianya tapi bentar aku abis makan pedas banget tapi abis makan pedas aku gak ilang mau gede pabrikan oke oke kamu lihat itu ada namanya mama luis skaklet family dia itu jualan produk apa bio aqua guys mostly bio aqua jadi setiap bio lab itu ada yang setnya tuh sampai setelah itu dapat miliaran ya itu duit peluruan ya ke sana lagi itu 1 miliar guys aku kali laptop terus aku amati dia itu postingannya konten-kontennya dia itu gak jauh-jauh tentang bio aqua terus dia pas live produk 2 aku langsung hubung nah itu langsung aku contoh jadi waktu itu langsung aku aku kayak memutuskan buat mau fokus di satu produk kalian bisa ya kalian tau lah ya cetakan alis guys setelah ini kan aku cekatakan alis jadi aku tuh kayak bikin konten-konten juga fokusnya di cetakan alis jadi ketika aku live itu langsung kayak orang-orang tuh nanya karena kompeng kontenku tuh pihak yang db kebanyakan tentang cetakan alis jadi caranya tuh seperti itu ya jadi kalau kalian kepingin menjual sesuatu dan laku banyak itu kalian mending saranku kamu pilih satu produk yang berpotensi bakal alis gampun tapi produk itu yang harus kamu juga kayak panggangi banget gitu loh harus kamu bener-bener kayak kamu tuh kayak ingerti banget di produk itu abis itu kamu konten-in terus bila sampai FB tapi kalau di FB ya kan kalau di FB itu bakal enak banget kamu orang itu orang-orang yang patuh-patu itu cara pertama terus cara yang kedua cara yang kedua caranya pwito sih caranya pwito langsung sampai prakteknya aja jadi caranya tadi dia teman-teman live-nya banyak yang nonton gitu ya teman-teman harus mengedukasi satu list produk dan itu secara kontinu gitu ya dan ini yang tadi ya Mami Louis ya kita coba untuk apa untuk call-nya ya nah coba saya cari mana tadi halo guys kali ini yang mau share bagaimana sepatu jual 802 produk dalam satu hari cara ini sebentar ya mama Louis oke jawab coba dipakai dua-duanya mari nah jadi ini Mami Louis ya yang sekali live bisa sampai apa kita coba ya kita pakai claim sale Mami 700 juta gitu ya sekali live ya itu ya sehari sehari live-nya bisa tiga kali teman-teman saya coba cek yang konten yang Mami Louis ada nanti kemarin saya cek yang disini ada cariin aja lagi kemudian nah ini contohnya ya coba dipakai dua-duanya jadi Mami Louis itu konten setiap harinya edukasi teman-teman jadi kayak bangun awarenessnya itu lewat edukasi lewat konten kemudian closingnya itu lewat ketika dia live contohnya kayak gini nah jadi ini kita experiment sedikit ya Mami jualan-jualan ini kok bisa ya ini rotinya maka Mami pakai selai selainnya tuh kerenis-selanitnya pakai Mami Korea ya ini maka Mami pakai di bagian sini aja di bagian depan oke bagian belakang nggak usah nah satu lagi lofi nggak pakai selai papau yang bakar dan depan kita taruh untuk memangani kopi nah kita akan panggang selama kurang lebih 4 menit ya kita panggang 4 menit nah depan 4 menit oke oke guys oke kurang-kurang kurang lama lama lagi ini satu menit satu menit lagi biar biar makin gosong pang-balik satu menit biar makin gosong ya guys oke udah kelar kita lihat ya ini roti yang ga pake selapapun terus ini roti gila gila guys serius ini ga main-main jadi ini ada selai selamitnya bagian belakang ga ada kosong ini dua belinya kosong yang ada selai selamitnya ga kebakar guys selamit itu bener-bener teriop ada tujukan dua selamit yang bisa untuk jadi kayak gitu caranya membangun konten jadi rata-rata edukasi kayak gini temen-temen ya cilut bah apa itu mata mami jadi mami tuh happy banget walaupun lagi sakit mata ya kan ternyata brand mami yang terbaru ini adalah pasta gigi pasti ga terbayang kan di pasta gigi ini mah bukan pasta gigi tadi ya kan terlalu cantik ini tuh tuton ih asya Allah tau ga sih pasta gigi ada kandungan sodio-bit carbonan dimana tuh kalo kandungan yang ada sodanya biasa tuh pasta gigi tuh modalnya udah 70 ribu tuh belum harga jualnya tapi-tapi karena ini merek kulit sekarang udah deh dan gila ga apa-apa biar kamu cobain kamu suka kamu beli lagi ya kan sekarang kalo kamu sampai tiga ini tempat kamu ini dua pasta gigi free aja random beli 21 cuma 78 ribu mau beli ga mau dong saat ini cuma 20 ribu ini bisa untuk mau beli ini bisa untuk mau beli mau beli ga mau ini bisa terusnya ya nah jadi ee kontennya ini setiap hari ee isinya adalah mengedukasi temen-temen ya nah ini jadi ee kayak bangun awarenessnya itu di konten kemudian closingnya itu di slide gitu ya nah jadi ee trik pertama agar kita closingnya banyak salah satunya itu ya sama temen-temen nanti boleh lihat referensi konten kemudian buat konten yang serupa gitu ya dengan versinya temen-temen bisa nah ini contoh yang di Louis Scarlett ya ada juga yang Diba ya nah ini ya nah kalau Diba ini produknya kayak gitu ya dan dia kontennya itu sambil jalan-jalan di mall sampai sama dia ee apa ya pakai produk yang dijual jadi cara dia kayak ee outfit-nya itu langsung buat jalan-jalan gitu ya nah jadi kayak gini contohnya gitu ya itu sih konektor ke tangan pas aja deh konektor ke tangan konektor ke tangan jadi kontennya apa ya jalan-jalan dan enjauin sama aku yang kayak gini tambah udah kepala tangan ya karena baju aku di rumah yang modelan ku di sini udah boleh aku bilang tapi memang tante-tante bergainya di bulan 50 ribuan sih kalau kalian mau juga boleh mampir ke live aku tiap jam 9 malun nah aku cari baju unik yang murah tapi bagus itu juga skill yang mahal ga sih di live aku semuanya murah please itu konten per kepala lepasan jadi kontennya apa ya jelasin ya ini sebenernya jualan konektor kepala di live-nya gitu ya nah terus dia tadi ngajak ke join ke live ya nah itu contoh ini juga sebut kok jadi ga bisin duit 10 juta sih gara-gara yang bilang alay baju-bajunya setahun yang lalu aku sering pake baju-baju yang rambutnya banyak tiap unik-unik gitu pas masuk tiktok kamu bilang pasti rambut ribet banget bajunya alay kan itu ngomongin selera orang ya dan aku ga pernah pengadu masih tetep pake baju yang jadulah malah sekarang aku bisa ngabisin uang 10 juta buat bulan 10 baju unik-unik gitu buat masuk di live dan selera yang tadinya dibilang alay ini ternyata sekarang tanda bilang kamu kan lucu-lucu banget sih unik dan itu nurah deh dengan mati 50.000 kok jualin terusin duit 10 juta sih gara-gara yang bilang alay nah jadi temen-temen tips yang pertama adalah temen-temen fokus mengedukasi satu nis-produk gitu ya jadi tidak tidak apa tidak bisa kalau mau banyak bisa cuma nanti hasilnya life-nya ga maksimal biasanya kayak gitu jadi satu nis-produk temen-temen edukasi terus jadi kalau misalnya temen-temen jualin yang fashion ya temen-temen edukasi tentang fashion terus temen-temen jualannya buku ya buku terus gitu ya jadi begitu life itu tinggal closingnya gitu ya nah itu contoh temen-temen ketika mau bangun konten nah terus ketika temen-temen nanti nge-life itu nanti produknya itu temen-temen bisa bawa sampai 20 produk dan masing-masing produk itu temen-temen nanti kayak jual dalam waktu 5 sampai 10 menit jadi nanti 10 menit dikalikan 20 kan sudah 200 menit gitu ya sudah hampir 3 jam gitu ya nah jadi temen-temen silahkan itu kemudian kemarin itu ada saran di apa ya ada saya dapat video dari content creator itu kalau ketika temen-temen live pertama kali dan tidak ada yang nonton gitu ya tidak ada yang nonton yang nonton cuma 1 atau 2 nah itu jangan temen-temen apa stop live-nya ya jangan di stop kadang-kadang kan kalau nggak ada yang nonton terus kita stop gitu ya itu ternyata nggak boleh di stop gitu kenapa? karena itu malah mengacaukan sistemnya si tiktok gitu ya jadi temen-temen lanjut aja live gitu ya live itu yang pertama temen-temen harus tetapin jamnya khusus jam khusus misalkan kalau di diva ini biasanya jam jam 9 kalau tidak salah gitu ya rata-rata jam 9 malam ke atas gitu ya ini belum jam 9 jadi belum mulai live-nya nah kalau si Mami Lui itu sehari 3 kali gitu ya nah rata-rata 2-3 kali cuma gantian sama kinnya gitu nah jadi temen-temen tetapkan jadwal live khusus gitu ya terserah mau jam 8 pagi boleh jam 9 pagi boleh jam 9 malam boleh silahkan yang penting temen-temen harus konsisten di jam tersebut nah ini biar sama tiktoknya dikasih reach jadi temen-temen harus tetapin 1 1 jam khusus kemudian temen-temen harus live di konsisten di jam tersebut gitu ya nah terus kalau nggak ada yang nonton temen-temen lanjutin aja ya meskipun live-nya nggak lama 20 menit gitu ya temen-temen terus lanjutin ya lanjutin-lanjutin jangan ditutup kalau temen-temen ditutup nanti reach-nya akan susah lagi gitu ya jadi temen-temen lanjutin sambil direview setiap hari apa yang kurang apa yang kurang sampai nanti sama si tiktoknya dikasih reach yang lebih gitu ya nah ketika temen-temen sudah dikasih reach yang lebih temen-temen baru tingkatkan jumlah live-nya mungkin sehari bisa tiga hari gitu ya pagi siang dan gitu dan biasanya kalau nge-live itu ini ya banyak yang ngajak partner ya kayak si ini ya si diva ini kan ada satu partner jadi gantian ngomongnya kalau ngomong 2 jam kemudian sendirian kan capek ya kalau pakai masker terlihat cantik ya tapi pas buka USP aja ternyata aletau jadi kalau si diva ini berdua ya sama Mbak April ini ya jadi gantian nanti ngomongnya gantian mungkin 20 menit ganti 20 menit ganti jadi nggak capek kalau si Mami Lui tadi pagi itu timnya sendiri kemudian siang sama Mami Lui malam sama Mami Lui jadi live-nya itu gantian tapi maraton sehari satu sampai tiga kali gitu nah ketika temen-temen sudah dapet reach gitu ya ini contoh apa temen-temen bangun konten ketika web terus ini penghasilannya ya ketika temen-temen berhasil dapetin pola gitu ya dapet duit 1,5M dari tiktok shop studio baru kita kemana ya jadi studio kita memang baru banget kita pakai live super beda kemana ya dan harus kita pakai buat live 12 jam beneran sama Mbak April sebenarnya operan studio ini itu nggak luas 12 jam temen-temen jadi 12 jam dapat 1,5M sekitar 3 kali 2 meter makanya banyak gantungannya tuh yang bisa di kita ini biar bisa dipakai sesuai dengan kutubannya jangan makan tempat terus bernipunan juga dengan nanya siapa bisa dikeringin aku kerjasama sama kesejaan studio budgetnya sekitar 50 juta ya aku juga aku bilang kenapa sih itu kerbunya nggak warna keren aja kan biar yang luar aku merasa berbeda dengan orang-orang budu 1,5M tapi ini adalah afiliat terbesar di Indonesia ya temen-temen ya kita dapet 10 persennya aja gitu udah lumayan dapet 100 juta gitu ya per live gitu ya karena kan komisinya kan 10 persenan berarti komisi buat kita kalau 100 juta dapetnya 10 juta setiap malam gitu ya nah tapi tadi 12 jam non-stop yang dilakukan sama si Dipa ini nah ini ya jadi live-nya 8 jam ya ini apa contoh ya contoh oh ternyata itu live-nya 8 jam kemudian ya nanti mungkin temen-temen bisa mengeksplor gimana cara ngobrolnya gimana cara live-nya gitu ya nanti temen-temen bisa mengeksplor konten-konten yang ada di referensi gitu ya tergantung produknya temen-temen jadi disini ya nanti temen-temen bisa mengeksplor akun-akun yang ada di ini ya kreator teratas gitu oke nah mungkin besok bukan besok ya sebenarnya saya mau nunjukin ini cuman ini saya agak agak banyak lagnya jadi nyampur-nyampur ini video saya saya coba cari ini ya ada beberapa banyak content creator itu juga membagikan tips ketika live kayak tadi ya cuman ini kalau saya kan cari referensi untuk banyak akun jadi nyampur-nyampur kayak gini cara ngeliat nah ini belum menemuk bisa saya coba carikan beberapa tips ya untuk temen-temen bisa coba cari ini kemarin ada Mbak Nisa jadi sebelum jadi ini Mbak Nisa ini sering nge-share juga apa untuk tips nah ini ya tips-tips live itu kalau di tiktok naik 800-1000 persen gara-gara aku melakukan tiga hal ini nah sebelumnya sudah aku tulis ya apa saja tiga hal itu untuk hal yang pertama adalah membaca data ini penting banget untuk para seller ataupun affiliate atau brand owner untuk bisa membaca data karena tiktok shop sendiri sudah secara gamblang membuka data-data yang ada di akun kita dari mulai pembeli kita kemudian follower kita kemudian ramenya itu di jam berapa banyak yang siapa di jam berapa itu semua tertuang jelas di data yang di-share oleh tiktok ini yang kedua melakukan evaluasi aktivitas live streaming dengan biaya-biaya yang terlibat salah satunya host live admin live dan juga diri sendiri selaku penanggung jawab nah ketika itu aku memberikan masukan-masukan kepada host live admin live dan juga mengevaluasi diri sendiri kira-kira kurangnya apa kira-kira apa yang belum ditingkatkan nah dari situ kita tentukan warna ke depan kemudian yang ketiga di tiktok ini kita gak bisa hanya sekedar jualan kita harus bisa memberikan hal yang bermanfaat kepada audience follower ataupun non follower nah dari hal bermanfaat itu orang-orang mungkin akan terbantu dengan apa yang kita sharing dan bisa aja mendatangkan traffic ke penjualan untuk outfit yang aku pakai jadi contoh-contoh banyak apa sharing-sharing ya tiga yang penting untuk host live agar kamu lebih banyak penonton berdasarkan pengalaman terjadi ya sebelumnya aku nge-live tiga bulan berturut-turut itu penonton aku sedikit dan penghasilannya nol kamu bisa lihat disini dan di bulan Desember ini jadi ada yang cepat ada yang lama ini sampai tiga bulan ini baru bisa closing ya Alhamdulillah penonton aku mulai menikah penghasilanku naik 800 ribu persen karena tiga hal ini apa saja itu yuk kita simak ya yang pertama adalah penampilan nah penampilan mengaku maksud di sini tidak harus sudah berbanding model tinggi langsung putih semampai tidak tapi apapun look kamu seperti apapun bentuk badan kamu selama kamu bisa menampilkan sisi terbaik dari penampilan kamu di depan kamera itu harus dikeluarkan ketika menjadi host live misalnya nih kamu enggak biasa make up di sehari jadi teman-teman nanti bisa ngikutin ya akun-akun kreator yang sering ngadain apa sering sharing tentang live gitu ya nah ini kan sering ya kayak tadi yang diva tadi juga sering jadi teman-teman tinggal ikutin saja gitu nah ini juga yang baru saya coba jalankan ya teman-teman ya jadi saya baru buka oh gini loh landscape-nya gitu ya nanti penjelasan lengkapnya kita undang beberapa tamu mungkin ya untuk kita sharing experience ketika di live dan seterusnya gitu terus ada yang nanya kalau laki-laki gimana gitu ya kalau laki-laki tadi ya mas mas mudali ya nah nge-live apa gitu terus kalau mau edukasi apa yang belajar dulu harus belajar dulu atau gimana ya yang memang harus belajar dulu ya tapi juga gak harus terlalu lama belajar kemudian kita baru eksekusi nanti gak jadi eksekusi gitu kan nah jadi lihat aja disini ini laki-laki loh ini jualannya ini ada yang laki-laki jualan nih jualan handphone ya ini contoh gitu ya hasilnya agak gak mau nih nah ini ini jualan laki-laki juga gitu ya jualan handphone terus apa lagi yang jelas laki-laki jualan bukan yang misalnya memang laki-laki laki-laki gak mungkin laki-laki jualan apa bagian wanita itu mungkin ada cuman jarang gitu ya nah itu teman-teman bisa ngamatin yang laki-laki juga cuman memang rata-rata disini nah ini laki-laki nih jadi ada laki-laki juga ada ini juga sepuluh loh tinggal sepuluh ini lagi-laki ini sepuluh oke jualan handphone jualan handphone jualan handphone jualan handphone dan seterusnya jadi jangan khawatir mas banyak temennya laki-laki oke nanti teman-teman silahkan cari sesuai dengan nice product yang dijual gitu ya dan biasanya kalau teman-teman ada tiga biasanya saya selalu selalu jumpai yang pertama adalah live itu harus selalu senyum gitu jadi senyumnya harus seribat itu yang pertama yang kedua adalah live itu biasanya ada ajakan suruh check out ayo check out check out sekarang nanti promonya naik dan seterusnya jadi harus ada push orang untuk nge-check out dan yang terakhir adalah bayar ayo bayar 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 jadi senyum check out bayar nah itu biasanya yang saya sering lihat pola-pola orang ngeleng gitu nah nanti teman-teman monggo silahkan mulai di apa jadwalkan untuk nge-live gitu ya ga lagi deh iya iya monggo kalau kalau tadi kelihatannya betul sih agak lembut sih nah ini Mame Lui ini barulah teman-teman jam 9 ini biasanya Mame Lui ini jam 9 live cara live-nya seperti ini 2 detik cepet banget kan beta di itu ada yang yang masuk kalau tidak jadi penting dan ini bisa cepet kayak ini karena ini di asal maksudnya 10 persen bayangin ya sekalilah 2000 peserta itu bisa berapa persen yang membeli itu kan gede banget itu baru lagi nih tadi baru mulai gitu kan nah rata-rata orang live itu jam 9 malam ke atas kalau di tiktok ya paling gede itu jam 9 malam ke atas jadi teman-teman kalau mau nge live silahkan izin ke pasangan gitu ya nah jadi kalau teman-teman sudah ketemu pola efektifnya teman-teman ajarkan ke affiliate-nya teman-teman teman-teman ajarkan ke reseller duplikasi insyaallah bisa lancar gitu kemarin saya juga apa ya di satu brand yang saya mentoring gitu sudah sudah mulai closing lewat live-nya gitu jadi insyaallah apa ya kemarin bahkan 4 hari itu langsung closing jadi kayak closing langsung atau tidak ya tergantung skill juga bisa tergantung rezeki juga bisa yang penting teman-teman coba terus lakukan gitu ya live-nya gitu oke teman-teman begitu kurang lebihnya ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya jadi saya hari ini cuma buka landscape-nya gitu ya kalau detailnya ini saya juga terus terang masih praktek ya jadi kalau ngomong pintar banget juga belum cuman setidaknya ada insight ya insight potensi kita menjadi di tiktok atau kita jualan sebagai seller di tiktok gitu ya itu ada potensi penjualan kita lewat situ gitu ya oke ini mas mas Muhammad harifudin mohon silahkan kalau ada pertanyaan mungkin tiga penanya ya mohon silahkan ya makasih mas selamat malam assalamualaikum warahmatullahi ini saya ada pertanyaan kedengaran gak mas kedengaran iya baik saya mau bertanya ini kan misalnya untuk live setiap jam 9 malam tapi saya ada keinginan untuk melatih ini kan saya termasuk juga guru mas guru wirausaha nah adakah cara untuk mengganti-ganti jadi satu akun itu bisa gantian makanya mas gitu misalnya jadwal saya minggu ini saya bagi ke 7 siswa untuk praktek malam hari nah gitu apakah itu bisa mas itu aja makasih mas ya mohon bimbingannya ya jadi Mami Scarlett tadi itu kalau pagi timnya ya ngisi mas Arimudin jadi ada satu timnya ngisi kemudian ketika siang itu kadang duit kadang timnya yang ngisi gitu ya ketika malam baru onernya sendiri karena printemnya kan malam gitu ya jadi pagi yang ngisi tim siang yang ngisi tim kemudian malam yang ngisi onernya gitu jadi gak masalah dan kalau pas left Mas Arimudin itu mau berdua itu juga gak apa-apa jadi yang satu itu nimpalin gitu ya jadi berdua pas Mas Arimudin catik ngomongnya bayangin lah panjang bayangin lah panjang kemudian bisa gantian kenapa sih orang live kok lama-lama itu pertanyaannya kenapa ya karena nanggung bayangin kalau teman-teman sudah hari ini udah ada yang cekot seribu bicis teman-teman mau matiin live-nya sayang gak kira-kira ya ada sayang jadi mereka sebenarnya pengen live-nya tuh gak lama gitu tapi karena sudah cekot udah gede banget mereka mau stop itu kayak nanggung akhirnya dibabrasin terus gitu sama teman-teman kalau mau live itu gak boleh ditinggalin ya kameranya itu bisa kena pelanggaran jadi kalau teman-teman mau ninggalin kamera bisa gantian sama asistennya jadi jangan kosong itu gak boleh terus juga gak boleh nyebutin marketplace juga gak boleh jadi pas ada jalan privasinya kemudian yang terakhir itu tidak boleh menyebutkan merek jadi teman-teman kalau jualin produk dengan merek lain teman-teman diminimalisir nyebutin merek tersebut gitu gitu kurang lebihnya sedikit boleh mas iya misalnya gini mas kan tadi saya itu ganti-ganti orang terus kalau mereka kan pas saya mau coba mereka pakai satu akun tapi handphonenya berganti-ganti artinya mereka akan pakai password yang saya share apakah itu pelanggaran gitu loh mas kalau di tiktok makasih kalau setahu saya sih enggak sih enggak mas nah cuman setahu saya itu yang bisa install tiktok seller kan cuman satu hp cuman saya enggak tahu ya mungkin teman-teman punya experience lain jadi pas live itu kan harus tertaut sama tiktok seller gitu kan nah yang bisa masukin produk itu satu hp kalau yang bisa menyantungin ke live itu bisa banyak handphone enggak masalah jadi yang servernya satu hp tapi kalau live-nya dengan berganti-ganti handphone itu enggak masalah itu pengalaman saya enggak masalah sih mas mas alikudin ya makasih mas ya siap oke tadi ada Mbak Dewi mau tanya silahkan ini mau tanya saya tuh sudah saya baru belum pernah mencoba untuk live tiktok ya tapi intinya sih pengen coba saya selama ini mempelajari dulu ya seperti ada pengalaman kebetulan saya punya produk produknya tuh produk anak gitu dan kalau enggak salah ada pelanggaran tuh tidak boleh ada suara anak tidak boleh ada muka anak dan sebagainya nah ini gimana ya sedangkan saya tuh produknya ditawarkan produk anak jilbab anak gitu lah ya jadi gimana nih baiknya jadi itu kalau kemarin apa ya sharing dari teman-teman itu memang tiktok itu enggak boleh pakai ketika live ya ketika live itu tidak boleh pakai anak kecil gitu ya jadi bisa bisa dikategorikan mengesploitasi anak kecil jadi memang tidak boleh membawa anak-anak Mbak Dewi nah itu khusus live ya tapi kalau konten boleh kalau konten bawa anak kecil enggak masalah tapi ketika live itu enggak boleh bawa anak kecil nah solusinya adalah biasanya ya ngakalinnya pakai boneka Mbak Dewi oh iya ya misalnya saya jualan pakaian anak ya demonya pakai boneka ngakalinnya gitu menekin gitu ya ya kalau anaknya gede menekin tapi kalau bayi kan boneka bisa yang yang ukurannya sama gitu misalkan saya jualan apa gendongan bayi gitu kan itu kan pindongan bayi kan kecil-kecil anaknya gitu kan nah itu pakai boneka jadi solusinya pakai boneka gitu itu memang yang khusus untuk live aja ya kalau misalkan ada beberapa pelanggaran yang tidak boleh itu ya iya jadi kalau misalkan kalau misalkan saya buat video gitu buat video tapi video produk tapi ada anak itu tidak melanggar untuk gimana enggak kalau video enggak kalau cukup cuma live-nya aja biasanya oh live-nya aja oh iya 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 terima kasih mas Rati ini ada masuk Mas Nizar juga nih Mas Nizar juga mau jualan live Mas Nizar Insya Allah nah ini Cak Gun kemarin itu saya coba mas cuman saya lupa terus terang apa cara masukinnya di awal-awal juga kemarin saya enggak langsung muncul ya nggak langsung muncul terus saya cari tutorial di Youtube coba cariin ya cara ini bentar bentar afili coba saya cari di story saya kemarin saya juga belajar lewat Youtube kemarin gitu teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di ito is dulu ya oke oke sorry tidak bisa ya tidak bisa dicari nah iso lah kalau teman-teman bisa cari di Youtube cara nampilin produk di TikTok ya kemarin saya kemarinnya adalah cara jadi aplikasi TikTok cara masukin produk aplikasi TikTok nah teman-teman coba cari di TikTok oke teman-teman nanti cari di Youtube banyak banget saking banyaknya bingung udah nambahin produk Apology X Charter Online Shop dari kan bentar caranya ini ada caranya jadi buka sini dibuka menunya panjang ini TikTok kita terus kita klik TikTok Shop terus kita klik Market Quest Produk jadi ada tulisan TikTok Shop nya teman-teman caranya jadi ada TikTok Shop kemudian baru Market kita klik Market Place Produk nah jadi disinilah produk baru bisa ditambahin gitu ya notifikasinya tidak muncul di evaluasi kita nah tapi sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalau di klik subscribe oke teman-teman langsung aja disini kita bakalan bahas nah disini aku udah masuk pakai akun yang udah aku daftarin di TikTok pilihan ya nah biasanya kan kalau kita mau nambahin produk itu kita klik lagi TikTok kita terus kita klik TikTok Shop terus kita klik nah gitu ya teman-teman ya gitu nah nanti bisa TikTok Shop bentar teman-teman download ini ya TikTok Shop bentar nampaknya apa Android nah TikTok seller nanti download ini dulu gitu kurang lebih oke dia ternyata menjual beberapa produk seller kalau kita punya produk bagaimana oke mas saya lihat di TikTok dia bisa sukses sebagai pengisi konten TikTok dia ternyata ya bisa ya menjual beberapa produk kalau kita mau punya produk bagaimana cara kita bisa dijual sama nah kemarin bisa dengan di pull up langsung mbak gitu ya jadi kemarin itu saya di DM jadi teman-teman tinggal DM aja sebenarnya ya kayak disini kemudian disini ini kemarin saya di DM jadi teman-teman tinggal ajukan apa ya ajukan sebagai seller-nya aja mana mana sih kalau gak ada nah kemarin saya di 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 apa di pull up kemudian ditawarin mau jualan ini enggak gitu nanti kalau bisa saya kasih sampel dan seterusnya nah itu jadi nge-DM akliatornya mbak bilang kalau mau menjualin nanti bisa dikasih diskon sekian kita kasih ini dan seterusnya gitu ya jadi caranya follow up langsung akliatornya gitu kalau mau dijualin ini akhirnya saya tambahin kemarin saya minta sampel langsung dikirim kemarin cuman saya gak langsung bisa penuh ya mempelajari produk knowledge-nya ya karena buku kan agak panjang juga bacanya menghayatinya nah jadi pelan-pelan prosesnya gitu jadi nge-DM gitu ya nah siap mas Nizar ya oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya semoga sedikit bermanfaat ya semoga ada gambaran apa yang kita sharingkan hari ini ya semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dan semoga jadi pembuka ya pembuka apa pintu ya jadi ini kan baru ngobrol tentang landscape besok teman-teman mungkin akan coba praktek jualan lewat tiktok tiktok shop ya gitu ya semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat semoga bisa menjadi sumber rezeki teman-teman sekalian gitu ya oke teman-teman jasa kumlah air sudah disempatkan hari ini untuk hadir dan insyaallah semoga Allah berikan kemudahan dan mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak tiga kali astagfirullahaladzim terima kasih izin ya teman-teman ya saya mati ini ya maturun assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih